Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Senin Sore Tanggal 15 Mei 2023 Di Pasar Pajak Sumbur Pendagang Dairy Harga jual dari petani keingin toke pengumpul barang hasil pertanian Buncis Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo Sayur putih Rp1.500 per kilo Sayur pahit Rp2.000 dan Rp3.000 per kilo Sayur brokoli Rp5.000 Bunga kol Rp5.000 Kentang kuning Rp6.500 dan Rp7.000 per kilo Dan sup Rp10.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul dan sup Dan sup Rp15.000 per kilo Dari agen toke atau dari pedagang pengecer ke pedagang Aceh Atau ke pedagang Sibulga, Salmosir Ubi kayu Rp1.000 dan Rp1.500 per kilo Ubi talas suhat Rp1.000 Ubi jarak cilembu Rp2.000 yang samsam Rp3.000 yang super Ubi jarak cong Rp3.000 Ubi jarak yang ungu Rp4.000 Ubi jarak tewan dan jepang Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo Sayur kol bulat Rp700 per kilo Bawang gembung Rp3.000 dan Rp4.000 per kilo Bawang rambu bawang batak Rp6.000 dan Rp8.000 per kilo Kopi Robusta Rp28.000 per kilo Kopi Robusta Rp28.000 per kilo Kopi Arab Super Rp38.000 per kilo di sumbul pegagan Ya harga jual kopi Arab Rp38.000 di sumbul pegagan Ya tetapi di sini kalang kopi Arab sekarang Rp40.000 per kilo Jelok labu kuning Rp1.500 dan Rp2.000 per kilo Bawang merah Rp15.000 per kilo Bawang putih Rp25.000 dan Rp28.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul bawang putih Bawang putih Rp33.000 dan Rp35.000 per kilo Dari agen toke ke pedagang Aceh atau pedagang Sibolga Timun Mentimun Rp4.000 per kilo Tiung Terung Belanda Rp14.000 per kilo Ya harga jual pasaran Tiung Terung Belanda Rp14.000 per kilo Terung Boga naik Rp2.000 per kilo Terung Hijau Tauco Rp3.000 per kilo Apokat Alpukat Rp5.000 per kilo Apokat Rp5.000 Arcis Rp14.000 per kilo Cabai Hijau Rp6.000 dan Rp7.000 per kilo Cabai Merah Rp7.000, Rp8.000 dan Rp9.000 per kilo Ya cabai rawit yang halus Rp9.000 per kilo Cabai Hijau Rp6.000 dan Rp7.000 Cabai Merah Rp7.000, Rp8.000 dan Rp9.000 per kilo Ya harga jual pasaran cabai merah Rp7.000 per kilo Cabai rawit yang halus Rp9.000 Jahe Merah Rp6.000, jahe putih yang tua Rp10.000 per kilo Jahe putih yang tua Rp10.000 per kilo Jahe putih yang muda Rp12.000 per kilo Kacang panjang Rp4.000 per kilo Jagung pipil kering Rp5.200 dan Rp5.500 per kilo Sayur botol Rp1.500 dan Rp2.000 per kilo Napuran sirih Rp5.000 per satu ikat Andaliman Rp15.000 per kilo Tunas kol Rp3.000 per kilo Tunas kol Rp3.000 per kilo Wortel Rp2.000 per kilo Kulit manis yang kering Rp40.000 dan Rp42.000 per kilo Markisa lokal kampung Rp10.000 dan Rp15.000 per kilo PT. Potepalia Rp15.000 dan Rp20.000 per satu ikat Ya PT. Potepalia Sangat sedikit dijual di Sembul Pegagan Pada Senin sore tadi Jagung manis Rp2.000 per kilo Jeruk manis Rp10.000 dan Rp12.000 per kilo Tomat super Rp6.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul tomat Ia tomat super Rp6.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul tomat Tomat super Rp8.000 per kilo Dari agen toke ke pedagang Aceh Kepedagang Swolga Kepedagang Samoser Atau ke pedagang yang lain yang sedang belanja Di pasar pajak Sumbul Pegagan Dari petani ke pedagang